Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tau cara meningkatkan performa GPU Nvidia agar lancar dan tidak ngelag pada PC dan laptop Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai Nah, jadi di video sebelumnya, saya sudah kasih tau bagaimana cara meningkatkan performa GPU AMD Nah, sekarang gantian ya, yang di video sebelumnya itu khusus pengguna AMD Sekarang khusus pengguna Nvidia Nah, jadi kita langsung saja Jadi pertama-tama pastikan untuk driver Nvidia kalian itu sudah memakai yang versi sekarang atau versi terbaru Nah, jika kalian mau memastikan atau misalkan kalian mau ngecek apakah ada versi terbaru atau tidak Kalian silahkan pergi ke official website Nvidia Drivers ya di sini Kemudian kalian tinggal pilih saja untuk tipenya itu di GeForce Kemudian serinya kalian tinggal pilih Produknya juga ya kan Kemudian untuk OS-nya di sini kalian sesuaikan Mau Windows 10 atau Windows 11 ya sesuai dengan PC atau laptop kalian Kemudian untuk tipe downloadnya ini pastinya game ready driver Jika sudah kalian sesuaikan, kalian tinggal search Nah, kemudian ketika kalian search nanti Kalian langsung saja klik itu ya download ya Kalau tidak salah, nah yang ini ya Klik download ya Nah, jadi untuk link official website Nvidia Driversnya ada di deskripsi di bawah ya untuk linknya Nah, kalau sudah kalian install ya kan versi terbaru dari driver Nvidia kalian Atau mungkin sudah pakai yang versi terbaru atau versi sekarang Nah, kemudian langkah selanjutnya Di sini kalian silahkan install yang namanya Nvidia Profile Inspector Ya, nah jadi bagi kalian yang belum tahu Nvidia Profile Inspector itu apa Jadi Nvidia Profile Inspector itu hampir sama ya dengan Nvidia Corner Panel Cuma dia ini perbedaannya yang dimana untuk Nvidia Profile Inspector itu bisa Mengambil ahli ya, mengambil ahli VGA atau GPU kalian Yang artinya untuk Nvidia Profile Inspector itu untuk Istilahnya kayak fitur-fiturnya, pengaturannya, kemudian untuk opsi-opsinya Itu lebih banyak dibandingkan Nvidia Control Panel Ya, sebenarnya tidak terlalu banyak ya untuk pengaturannya Cuma ada beberapa pengaturan yang tidak ada di Nvidia Control Panel Ya Nah, sekarang kita tinggal langsung saja download Nvidia Profile Inspector Ya, jadi bagi kalian yang belum punya atau belum install ya kan Nvidia Profile Inspector Untuk link programnya sudah saya taruh di deskripsi di bawah ya oke Nah, jika sudah kalian download Di sini gue bakal pindah desktop saja Kalau sudah kalian download, kalian tinggal klik kanan Extract here Kemudian nanti bakal muncul Nvidia Profile Inspector dan juga reference ya Referencenya kalian abaikan saja Karena kita di sini fokusnya ke Nvidia Profile Inspector Nah, kalau sudah muncul, kalian tinggal klik kanan Lalu pilih Run as Administrator Oke, jadi di sini sudah kebuka untuk Nvidia Profile Inspectornya Nah, jadi seperti teman-teman lihat Ini sebenarnya tidak terlalu banyak ya untuk pengaturannya Cuma ada beberapa pengaturan yang tidak ada di Nvidia Control Panel Nah, dan juga kegunaan Nvidia Profile Inspector itu untuk Mengubah profile settings yang ada di Nvidia Control Panel Jadi untuk Nvidia Profile Inspector itu Menyangkut ya atau istilahnya itu terkait ya Atau ada ikatan dengan Nvidia Control Panel Jadi kalau misalkan kalian ubah pengaturan yang ada di Nvidia Control Panel Di Nvidia Profile Inspector Nanti ya settingannya bakal ikut berubah juga ya di Nvidia Control Panel ya Nah, jadi di sini kita akan memastikan sekali lagi Untuk settingan yang ada di Nvidia Control Panel Jadi yang pertama di sini ada G-Sync ya Nah, untuk G-Sync ini kalian bisa pilih ya Antara On atau Off Karena menurut gue G-Sync ya Kalian bisa pilih Tapi di sini gue pilih Off aja Kemudian di sini ada Vertical Sync ini harusnya Off ya Force Off Kemudian Ya, ini Off Kemudian apalagi ya Selain G-Sync ya Gue agak lupa ya Untuk Tekstur Filtering Quality Di sini kalian pilih High Performance Kemudian untuk Trilinear Optimization ini kalian pilih On Kemudian untuk Power Management Mode Di sini kalian pilih Prefer Maximum Performance ya Kemudian Trilinear Optimization ini kalian pilih On Ya, On Kemudian Ya, ini sudah cuma itu doang Cuma 3 ya Nah, jika sudah selesai ya Jadi seperti ini Kalian bisa langsung klik Apply Change yang ada di Kanan pojok atas programnya ya Ya, kalian tinggal Apply Change Jika sudah selesai untuk profile Untuk NVIDIA profile inspectornya kalian bisa Close Nah, kemudian langkah selanjutnya Di sini kalian silahkan buka NVIDIA Control Panel Jadi kalian silahkan klikkan pada Desktop Kemudian pilih NVIDIA Control Panel Oke, jadi sekarang kita bakal Masuk ke bagian ini ya Manage 3D Settings Oke, jadi ada satu Untuk satu ini ya Satu fitur di bagian Manage 3D Settings Yaitu di bagian Low Latency Mode Nah, jadi ini kalau misalkan kalian nggak ada Berarti VGA atau GPU kalian itu memang Mungkin nggak support ya Jadi untuk Low Latency Mode-nya itu dia nggak ada Ya Nah, kalau kalian ada Nah, di sini kalian bisa pilih ya Mau off, on, atau ultra Nah, jadi di sini ada rekomendasi dari gue Kalian silahkan pilih off Kalau misalkan spek PC atau laptop kalian itu Low end Ya, kemudian untuk on Kalau misalkan spesifikasi PC atau laptop kalian itu Mid end Kayak gue ya Gue itu termasuk mid end sedikit ya Kemudian ultra Itu kalau misalkan spesifikasinya high end Ya, nah jadi seperti itu Kemudian yang selanjutnya Di sini ada fitur satu lagi Di paling atas Yaitu image scaling Nah, jadi image scaling ini sangatlah berpengaruh Ketika kalian sedang bermain game Nah, pengaruhnya itu terhadap FPS Yang di mana? Kalau kalian pilih on Nah, itu nanti untuk FPS pada game kalian itu Bakal meningkat lebih tinggi ya Meskipun kalian menggunakan Resolusi di bawah Resolusi standar monitor kalian Nah, jadi bagi kalian yang mau tahu ya Lebih lanjut info tentang fitur image scaling ini Kalian bisa tonton di video ini Karena di video tersebut Gue sudah jelasin ya Untuk fitur image scaling itu apa Dan Pengaruhnya itu apa aja ya Oke Nah, jadi seperti itu Untuk di bagian Nvidia control panel Kemudian yang selanjutnya Di sini kalian silahkan buka Device manager ya Jadi kalian tinggal cari di menu pencarian Windows Ketik device manager seperti ini Kemudian kalian tinggal pilih aja device manager yang paling atas Nah, kemudian di sini kita cari yang namanya HP ET atau High Precision Event Timer Nah, jadi ini benar-benar wajib dimatikan Karena Seperti yang gue jelaskan di video sebelumnya ya Yang Tentang Itu ya Yang khusus pengguna AMD Itu memang untuk High Precision Event Timer Atau HP ET Ini memang dimatikan ya Dan Gue Memang lihat ya Untuk perbedaan Untuk High Precision Event Timer ini Dinyalakan dan juga dimatikan Itu perbedaannya sangatlah tipis Tapi Lebih tinggi Yang Kalau dimatikan Ya, jadi saran dari gue Mending kalian matikan untuk High Precision Event Timer Atau HP ET ini Jadi caranya kalian tinggal klik kanan Pilih Disable Device Kemudian kalau kalian mau nyalain lagi Kalian tinggal Enable Device Ya, oke Nah, jadi di sini ada satu tambahan Jadi kalian silakan buka settings Nah, kemudian di settings Kalian silakan pergi ke yang namanya system Kemudian system Kalian tinggal scroll ke bawah Sampai ketemu graphic settings Nah, kalau misalkan Kalian ada fitur hardware Asteroid CPU scheduling Yang di paling atas ini Nah, kalian ini bisa kalian nyalakan Atau di on-kan Karena ini sangat amat Berguna bagi system Terutama Windows kita sendiri ya Nah, kemudian jika sudah Kalian bisa balik lagi ke home Kemudian masuk ke gaming Lalu masuk ke game mode Kemudian untuk game mode-nya Kalian silakan nyalakan Atau di on-kan Karena untuk game mode Ya, terutama khususnya pada NVIDIA Itu untuk game mode-nya itu harus dinyalakan Atau di on-kan Ya, oke Nah, jadi itu saja ya Beberapa cara meningkatkan Performa GPU NVIDIA kalian Nah, jadi Gue di sini ada beberapa tambahan Jadi, kalau semisal Kalian mau Settingan terbaik NVIDIA Control Panel Itu kalian bisa tonton di video ini Ya, karena di video tersebut Gue sudah kasih tahu Apa saja settingan terbaik Pada NVIDIA Control Panel Jadi, untuk link videonya Sudah saya taruh di deskripsi di bawah Oke, jadi untuk video tentang Cara meningkatkan performa CPU NVIDIA Pada PC, T, atau S Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman Jika bermanfaat Jangan lupa subscribe Lalu subscribe to this video ini Dan terima kasih Bersama-bersama Dan subscribe to this video ini Oke, video ini saya bisa melihat dulu Di tunggu next video ya Dadah